Terima kasih Anda masih bersama Berita Pacitan. Bencana kekeringan mulai melanda Kabupaten Pacitan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan telah menerima surat permintaan bantuan air bersih. Hal itu disampaikan kasih kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Radite Suryo Anggono. Ketiga desa tersebut adalah desa Klepu di Kejamatan Donorojo yang terdiri dari lima dusun. Dusun Sawahan Kulon, Sawan Etan, Klepu, Kerajan, dan Dusun Ngericek. Kemudian desa Kebonsari di Kejamatan Punung yang mencakup dua dusun. Serta desa Pakgerojo di Kejamatan Ngadirojo yang terdiri dari tiga dusun dan lembaga pendidikan. Menurut pemetaan tahun ini, masih ada 34 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Turun dari 59 desa pada musim kemarau sebelumnya. Penurunan jumlah desa ini disebabkan oleh adanya program penanganan kekeringan merupakan sumur bor dan pemanfaatan sumber air yang ada. Terkait perbaikan pelayanan, artinya ada 6 lokaan kegiatan terkait pembunuhan air spesifik berkoordinasi dengan dinas teknik terkait pengoboran sumber air ataupun pipanisasi sumber air. Jadi, berdasarkan komentan kita di tahun ini itu tinggal sekitar 34 desa. yang 25 desa itu on progress, progress penyelesaian permasalahan kekeringan, yang 34 itu narutap awal. Seperti itu. Itu programnya pipanisasi atau bagaimana? Subur boran? Jadi, ada banyak permasalahan. Tinggal nanti permasalahannya apa di situ, itu penelajahannya seperti apa, itu sudah kita abas dengan teman-teman objek di lainnya. Berkait itu. Berdasarkan prediksi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, punca kemarau terjadi pada bulan Agustus, dan bulan Oktober diperkirakan sudah memasuki musim penghujan. Trinoto melaporkan.